Halo guys, ini update pasca gempa bumi Garut. Jumlah korban gempa bumi Garut terus bertambah, berdasarkan data dari BPBD Garut bahwa dampak goncangan gempa bumi 6,5 skala Richter yang terjadi Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 malam mencapai 52 unit rumah dengan klasifikasi rusak ringan sedang dan berat. Selain rumah, fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas ibadah juga mengalami kerusakan. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan bahwa saat ini berdasarkan hasil verifikasi lapangan, jumlah kerusakan rumah hingga siang menjadi 52 unit rumah. Sementara untuk korban luka-luka saat menyelamatkan diri ketika gempa bumi berlangsung sebanyak 6 orang dari sebelumnya dilaporkan hanya 4 orang. Seluruh rumah korban terdampak bencana alam gempa bumi tersebar di 17 kecamatan. Sejauh ini pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan membantu korban, termasuk selama melakukan premungsian secara mandiri atau menumpang di rumah sanak saudara terdekat. Itu didapat 52 unit rumah yang terdampak dari kepad ini. Kemudian tetap kalau fasilitas kesehatan yang satu di Penumput itu sudah ada. Kemudian mesin satu, kemudian tempat ibadah, kemudian orang yang terlukan nambah disampir 6 orang. Terkait dengan sebetulnya rumah masyarakat kita, ada yang terdampak, tidak ada 2 yang terdampak. Satu adalah karena memang gempaan sangat kuat. Yang kedua, mungkin gempa, selain dari gempa, karena memang kualifikasi daripada konstitusi pengunan. Saya melihat tadi yang punya Pak Oleh juga mohon maaf, karena pilihan saya kira memang misalkan usianya sudah 20 tahunan, juga terkait dengan kualifikasi bahan-bahan. Terima kasih telah menonton!